Belajarannya, mungkin bisa disesuaikan materi apa yang ada di dalam modul ini yang bisa disampaikan atau diajarkan Bapak Ibu ke siswa-siswa Baik, untuk modul pertama, Bapak Ibu kita akan membahas, bukan membahas ya, akan berdiskusi terkait dengan modul Modul teknik informatika dan komputer, nah di dalam modul pertama ini ada tiga bahasan ya, Bapak Ibu Ada tiga bahasan, modul pertama ini, yang pertama adalah bahasan mengenai konsep dasar teknologi informasi, informatika sosial, hak kekayaan intelektual dan etika digital Kemudian untuk kegiatan belajar kedua, itu adalah konsep sistem komputer, abstraksi dan representasi data Kemudian untuk kegiatan belajar ketiga adalah integrasi antara aplikasi office Nah, dan yang terakhir, yang keempat adalah konsep computational thinking, algoritma dan pemograman dasar Nah, itulah kegiatan belajar pada modul satu yang akan kita diskusikan mungkin hari ini Jadi hari ini kita akan selesaikan mendiskusikan modul satu dengan 4 KB tersebut Nah, sebagai pendahuluan di pengantar pembelajaran modul satu Saya yakin Bapak Ibu juga sudah membaca ya secara detail bagaimana isi-isi dari modul satu Saya juga sudah membaca beberapa, sudah saya download hasil dari kajian Bapak Ibu yang sudah di-upload terkait dengan materi-materi di modul satu Terutama untuk materi pada bagian, bukan materi, isian pada bagian materi yang ada miskonsepsi dan sebagainya Nah, nanti mungkin kita akan membahas materi tersebut Nah, Bapak Ibu pada pembelajaran atau pada diskusi kita pada hari ini Sebenarnya saya tidak akan menjelaskan gitu ya Saya tidak akan menjelaskan secara detail satu persatu dari kegiatan belajar modul satu Karena ya Bapak Ibu sudah mempelajarinya secara, di awal sudah mempelajarinya secara mandiri Nah, jadi di kegiatan ini kita akan mendiskusikan beberapa miskonsepsi-miskonsepsi yang sudah Bapak Ibu catatkan Atau yang Bapak Ibu sudah sajikan di bagian LK1 ya Untuk bagian belajar mandiri LK1 modul satu Eh, bentar Baik, mungkin sekilas sebagai pengantar Di KB1, sekilas saja ya Bapak Ibu Tidak akan saya, ini, tenang Tidak akan saya detailkan Nah, secara sekilas di KB1 Konsep dasar teknologi informasi, informatika sosial, dan hak kekayaan intelektual dan etika digital Nah, di sini Bapak Ibu juga sudah membaca ada berbagai hal tentang teknologi informasi Pengertian-pengertian ya, lebih ke konsep-konsep dari istilah-istilah ini Namun mungkin yang paling penting dalam KB ini adalah bagaimana kita memberikan pengetahuan ke siswa kita Mengenai informatika sosial yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual Nah, hak kekayaan intelektual atau haki Gimana ini pengertiannya adalah hak eksklusif gitu ya Yang diberikan negara kepada seseorang Nah, di sini ada berbagai macam haki Ada hak cipta, hak kekayaan industri Nah, ada lingkupnya Kemudian Nah, yang penting dalam pembelajaran ini Mungkin Bapak Ibu adalah Bagaimana siswa nanti mampu untuk mengetahui penggunaan dari haki Jadi, ketika mereka punya suatu produk ciptaan Nah, mereka sudah mengerti apa hak-hak mereka sebagai penciptanya gitu ya Kemudian juga bagaimana mereka memberikan Apa namanya Ketika mereka akan menggunakan hak cipta orang lain Itu harus seperti apa Mungkin itu adalah pokok-pokok inti dari bagaimana melakukan Atau bagaimana yang dimaksud dengan bahasan pada informatika sosial Jadi, bukan hanya tujuan dari Bukan hanya tentang bagaimana teknologi dan sebagainya Siswa juga nanti diharapkan mampu mengerti Bagaimana bersosial dalam penggunaan data informatika Itu kan berarti data penggunaan data maupun karya mereka Dengan adanya tadi ada macam-macam haki dan sebagainya Nah, itu Nah, kalau saya lihat dari hasil kajian Bapak-Ibu Untuk KB pertama ini tidak ada hal yang miskonsepsi ya Saya rasa semuanya juga sudah secara jelas gitu Tentang haki ini Nah, untuk KB kedua Nah, KB kedua ini membahas tentang konsep sistem komputer Kemudian abstraksi dan representasi data Nah, ini tentang sistem komputernya itu sendiri ya Dimana sistem itu kan sudah Bapak-Ibu baca dalam modulnya dan sangat jelas Ada hardware, kemudian ada software, ada brainware Kemudian ada konsep komunikasi dalam jaringan Nah, mungkin Selanjutnya adalah membahas mengenai konsep abstraksi data Nah, inilah yang sebenarnya penting untuk Saya rasa beberapa ada yang menuliskan tentang konsep abstraksi data Sebagai bagian yang selalu terjadi miskonsepsi Mengenai konsep abstraksi data Oke Secara, kalau kita ingin Apa ya namanya Mendefinisikan atau memahami gitu Bapak-Ibu Sebenarnya konsep abstraksi data itu apa sih? Ya, kalau saya sih mudahnya dari kata kuncinya adalah dari data kata abstraksi ya Nah, dimana abstraksi tersebut adalah Mungkin Bapak-Ibu bisa memberikan ini Apa sih sebenarnya abstraksi itu pada intinya, pada dasarnya Apa yang dimaksud dengan abstraksi itu? Mengabstraksikan Mungkin bisa menyampaikan sesuatu Silahkan Bapak Ini kan dari kata abstrak kan itu mungkin abstrak Jadi abstraksi gitu Atau pengabstrakan lah gitu Jadi ada satu yang mungkin sifatnya real Memang ada satu pekerjaan Mungkin kalau di TBO ada Ada metode, ada apa namanya itu Property gitu Itu kan real ada Satu kelas Ini kemudian disembunyikan Diabstrakan oleh Namanya konsep abstraksi data Nah, setelah Diabstrakan Maka Kalau Kelas lain Atau Sub lain Ingin memanggil Data Property Dan metodnya Tidak perlu tahu bagaimana cara kerjanya gitu Jadi diabstrakan Seperti itu mungkin Demaran Menurut saya Terima kasih Ya, terima kasih Maaf ya Pak Tidak terlihat namanya di layar saya Dengan Bapak siapa? Dengan Adeng Ibu Ya, Adeng Terima kasih Pak Adeng Bapak Ibu yang lain Mungkin ada yang ingin memberikan Pendapatnya Mengenai Sebenarnya Konsep dari abstraksi data itu Bagaimana sih Kalau Bapak Ibu ingin menjelaskan Kesiswa Dengan bahasa yang Mudah Gimana Abstraksi data ini Karena kan tugas kita Memberikan ini Silahkan Bapak Ibu Yang lain Selain Pak Adeng Saya tidak bisa melihat Namanya disini Silahkan Abstraksi Tadi yang disampaikan Pak Adeng Betul ya Tapi mungkin ada lagi Bapak Ibu Yang ingin menyampaikan Sebenarnya konsep abstraksi Atau Sudah tidak ada miskonsep sih Tentang abstraksi ini Karena saya lihat Ada beberapa yang menuliskan Materi yang sering mengalami Miskonsep sih ini adalah Bagaimana menjelaskan Tentang konsep abstraksi data Silahkan Bapak Ibu Saya coba Mungkin ingin meminta Kepada Bapak Atau Ibu 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 atau Bapak Silahkan yang sebelum ini Mungkin Pak Pak Anwar Boleh Bapak Tentang abstraksi data Sebenarnya Apa gitu Terima kasih Terima kasih Ibu Nggak Penyesalkan Pak Kemarin juga Di LK Saya juga jadikan Miskonsepsi juga itu Tentang abstraksi data Kalau Bikami masih Bayangannya seperti Tadi Jawaban Julio Pak Adeng Minimal Minimal hampir sama Itu Abstrak Gambaran yang ada Di dalam itu Data Abstrak Dari susarnya Menurut saya Terima kasih Ibu Baik Terima kasih Pak Anwar Sekarang mungkin gini Pak Bapak Ibu Coba Mungkin Bapak Ibu Pernah membaca artikel Ya Penang membaca artikel Kemudian dalam artikel itu Suka ada abstraknya Ya kan ya Suka ada abstraknya Apa sebenarnya yang tersaji Dalam artikel itu Dalam abstraknya itu Ada apa gitu Kesimpulannya mungkin Bu Ya kesimpulan Boleh Ya kesimpulan Bisa jadi ada Di dalam abstraknya Ada kesimpulannya ya Tapi Selain kesimpulan Ada apa lagi Kira-kira dalam Gembaran umum mungkin Bu Nah gambaran umum Baik kesimpulan Gambaran umum Ada lagi Bapak Ibu Kalau Pukup pikiran dari Semua Informasi Ya Pukup pikiran dari Semua informasi Nah sekarang Kalau misalkan Dalam data Kita katakan ada Yang menanggung Abstraksi data Nah apa itu Abstraksi data Kalau misalkan dalam Artikel ya Tadi Itu gambar umum Pukup pikiran Alur cerita Alur data Alur cerita Alur data Baik Ada lagi Silahkan Kalau di Seperti Ada Seperti Variant Oh ibu Jadi Sebelum Membuat program Ada datanya Dulu Ini A Itu string B Ya Baik Baik Terima kasih Pak Ridwan Ada lagi Bapak Ibu Kalau Mungkin Boleh Apraksi itu Memberikan gambaran Tentang data Apa yang sebenarnya Yang perlu disimpan Dalam sebuah database Tetapi Tidak di Banyakan secara Apis Langsung Atau Relasinya Biar tersambung Terima kasih Pak Ridwan Nah dari Tadi Bapak Ibu Dan sebagainya Sudah Sudah Menjelaskan Atau Mendefinisikan Benarnya Apa sih Itu Abstraksi Jadi Pada intinya Seperti Dalam Artikel Aja Mengabstraksikan Berarti Sebetulnya Ada yang Menyimpulkan Atau Pokok-pokok Intinya Jadi Pada dasarnya Mengabstraksikan Itu adalah Menghilangkan Detail-detailnya Kan ya Tapi Meng-highlight Atau menunjukkan Hal-hal yang Pentingnya saja Nah Dalam hal ini Data juga Sebenarnya sama Bapak Ibu Seperti itu Data juga Tidak hanya Ya Ketika Bapak Ibu Akan merancang Suatu database Gitu kan Ini Ini aja Konsep Kalau misalkan Selanjutnya pada database Atau dalam pemrograman Pada realnya Data integer A Sama dengan Sepuluh Atau misalkan Realnya Data Apa ya Data pegawai Data pegawai itu kan Sebenarnya Kalau kita lihat Pandang Dalam Misalkan Data pegawai itu Ada atribut Kemudian Nantinya Setelah atribut Ada Jenis datanya Kemudian Ada panjang Datanya Dan sebagainya Tapi Ketika Kita akan Memodelkan Kita mencoba Untuk Menghilangkan Hal-hal Yang misalkan Oke lah Saya ingin Membuatnya IRD-nya Dulu Pasti kalau Membuat IRD-nya Mungkin Panjang Karakter Atau atribut-atributnya Bisa kita Apa namanya Bisa kita Hilangkan Terlebih dahulu Konsepnya Jadi karena itu Adalah hal Detailnya Jadi Mengabstrakisikan Atau Abstraksi data itu Adalah Bagaimana Kita Menghilangkan Detail dari Data-data itu Dan Diambil Hal-hal Atau Inti-intinya Bagian-bagian yang Pokoknya Sesuai dengan Kebutuhannya Sesuai dengan Kebutuhannya Kalau kebutuhannya Dalam perancangan Database Ketika Membangun IRD Mungkin kita akan Menghilangkan Panjang Atributnya Atau mungkin Kita akan Menghilangkan Ya Sesuatu yang Pada saat itu Memang tidak Terlalu Dibutuhkan Tapi kalau Misalkan kita Mengabstrakisikan Data ketika Membuat Pemograman Mungkin Hal yang Dimunculkan Adalah justru Jenis atau Tipe datanya Karena itu Yang akan Dibutuhkan Ketika melakukan Pemograman Jadi mengabstrakisikan Data Di sini Pengertiannya Bisa kita Highlightnya Ini adalah Ini Bapak Ibu Menyembunyikan Rincian Atau detailnya Untuk proses Implementasinya Ini tergantung Implementasinya Untuk apa Apakah untuk Merancang Algoritma Atau untuk Merancang Database Nah Kebetulan Untuk BKB ini Di sini Adalah Konsep Abstraksi Datanya Pada Perancangan Algoritma Karena kita Tahu Sebenarnya Data itu Disimpannya Dalam Bentuk Di Dalam Komputer Di dalam CPU Dia diprosesnya Bentuknya Biner Bapak Ibu Tapi Kita coba Mengabstraksikan Data itu Sebenarnya Konsepnya Representasi Beberapa Tipe data Misalkan Ini tergantung Dari Proses Implementasinya Seperti apa Tadi Yang database Tadi disampaikan Oleh Bapak Saya lupa lagi Tadi itu Bapak Pai Pai Pak Gito Ya betul Oleh Pak Gito Itu adalah Abstraksi data Ketika membangun Database Dan itu betul Itu betul Betul sekali Dan saya juga Ketika mengajakan Basis data Pasti menyampaikan Abstraksi datanya Seperti yang disampaikan Pak Gito Kemudian Kalau kita Berbicara Abstraksi Ketika merancang Pemograman Untuk konsep OOP Sebenarnya sama Sama aja Menghilangkan detail Itu adalah Inti pokoknya Dari abstraksi Nah Mungkin Selanjutnya Nah Disini ada Konsep Representasi Data Ada data Numerik Ada data Logikal Ada data Bit tunggal Dan ada Data Alpanumerik Kemudian Saya membaca Juga Ada yang Menuliskan Sering terjadinya Miskonsepsi Untuk Mengkonversi Bilangan Mungkin dari Bilangan Desimal Ke bilangan Biner Ataupun Dari bilangan Biner Ke bilangan Desimal Atau Ke Bilangan-bilangan Yang lainnya Nah Mungkin dari Bapak-Ibu Ada yang ingin Menjelaskan Ini ke Heksadeksimal Heksadeksimal Itu adalah Ininya 16 ya Basisnya Kemudian Untuk Oktal Itu Basisnya 8 Biner Itu Basisnya 2 Dan Desimal Itu adalah Basis Bilangan 10 Nah Kalau misalkan Kita ingin Merubah Bilangan Biner Atau Bilangan Desimal Ke bilangan Biner Itu bagaimana Bapak-Ibu Mungkin Disini Ada Ada yang Menuliskan Miskonsepsi Bilangan Konversi Bilangan Misalkan Bilangan Desimal Ke Bilangan Biner Contohnya Misalkan Bilangan Desimal Itu Ada 20 Bagaimana Konversinya Dibagi 2 Sampai Habis Ya Dibagi 2 Sampai Habis Jadi Misalkan 50 Dibagi 2 Berapa 24 25 25 Misalkan Disana Disana Selanjutnya 25 Dibagi 2 Sisa 1 1 1 1 12 12 1 1 1 Kemudian Berapa 12 Dibagi 2 6 6 Sisa 0 6 Sisa 0 3 6 Dibagi 2 3 3 Sisa 0 3 0 3 Dibagi 2 1 Sisa 1 Sisa 1 3 3 3 3 4 3 4 5 5 6 6 6 7 7 8 9 9 9 9 9 Berarti Di balik Bapak Bapak Ya betul Dari bawah Dari bawah Ini 10 Kemudian Dari bawah Ke atas 11 00 00 00 Nah ini adalah Seperti itu ya Bapak Ibu Gampang sekali kalau Konversi bilangan desimal ke dunia Kalau konversi bilangan desimal ke Eh ya desimal ke Bagaimana Sama saja ya Cuman kalau yang ini dibagi 2 Kalau yang ini dibagi Kemudian ke bilangan Apalagi heksadesimal Sama juga Cuman kalau tadi Desimal dibaginya Biner dibagi 2 Kalau heksadesimal dibaginya 16 Itu ya Buka Ibu Pisanya jadi yang Bagi itu nanti ini pisanya Misalnya Bisa menjadi bilangan Kandidat-kandidat Sistanya Sistanya Berarti kalau ini Tunggu 2 Ini di pembagian Nah kalau misalkan Konversi bilangan Desimal Bilangan binar ke bilangan desimal Kalau misalkan Ingin Konversi Bilangan binar ke bilangan desimal Binernya Semarang saja ya 0 0 1 Ini Biner Desimalnya berapa Bagaimana Bagaimana Bapak Ibu Kalifat pangkat apa ya Buk 17 Ya Sekarang Misalkan Satu Yang pangkat Kali pertangkat ya Ya betul Ini 0 Ini 1 Ini 2 Ini 3 1 Dikali 2 Tangkat 0 Tangkat 0 Tangkat 0 Ini 1 Tambah 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 Di atas Di dalam Ya ininya Oh Matikan Dulu Nah Tambah Tambahnya Berarti 0 x 2 x 1 kemudian ditambah 0 x 2 x 2 x 2 ditambah selamat menikmati 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 12-12-12 32-16-32 32-16-18 32-20 33-16-18 33-16-18 33-16-18 33-16-18 33-16-18 33-16-18 33-16-19 33-16-18 33-16-18 ini adalah kalau masukin masukin ini block 1, ini block 2 kemudian kalau kita masukin kita masukin ini adalah block di sini jadi 1,1,1,1,1,1,1 sampai-sampai Terima kasih. 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 Bukan disana ya, saya lupa Insert Penggunaan SmartArt Bagaimana ketika list, proses, dan sebagainya Ini adalah fitur yang sebenarnya PowerPoint ini Ini di sini, karena dia poin-poinnya sudah ada Kemudian Untuk PowerPoint ini Selanjutnya, SmartArt PowerPoint Pesan yang disajikannya itu dalam berbagai format Kemudian materi ini jelas dan mudah dipahami Teknik penulisannya sistematis Karena dia di sini, Bapak Ibu bisa mengajarkan bahwa di sini ada page-pagenya seperti ini Gitu kan ya Nah itu harus ditancang secara sistematis bahan-bahannya Kemudian Tips dalam pembuatan PowerPoint Ini juga Sebagai apa ya Kepada diri kita Pada saya juga ketika membuat presentasi Pemilihan jenis huruf atau fontnya itu Minimal Sebenarnya dalam PowerPoint itu minimal 14 Bapak Ibu Jangan 12, 11 itu jangan Karena ini sudah tidak akan terlihat Dalam tampilan presentasi kita Kalau dalam dokumen Biasanya ada 12, 11, bahkan 10 itu masih bisa Tapi kalau dalam PowerPoint itu paling kecil Itu minimal 14 Nah ini aja di sini 24 ya Jenis fontnya itu yang terlihat Kemudian gunakan variasi warna, gambar, foto, animasi atau video Nah Bapak Ibu mengajarkan nih Bagaimana nanti misalkan penggunaan Menyisipkan video, menyisipkan animasi Karena di sini ada insert pictures Ada insert video Mana video tuh Nah video, ada insert audio Nah ini bisa ditambahkan dalam animasi Kemudian insert foto Kemudian variasi warna, desain, animasi Nah penggunaan transition Penggunaan transition Penggunaan animasi untuk setiap bagian Nah ini bisa diajarkan ke siswa Kemudian area tampilan frame Jangan lebih ukurannya 16x20 cm Frame nya ini Kemudian usahakan dalam satu slide atau frame tidak memuat Lebih dari 18 baris Nah ini sebenarnya 18 baris juga menurut saya ini terlalu banyak Tapi oke lah Kita toleransi 18 baris Jadi jangan sampai Bapak Ibu di sini tuh Bacaan semua gitu ya Paragraph Karena itu bukan fungsi dari powerpoint Tapi nanti bisa kita sajikan bacaan yang panjang itu dari New World gitu ya Pengolahan bacaan yang panjang Hanya dalam satu frame Usahakan hanya ya satu topik Tentu saja atau subtopik bahasan Beri judul Setiap frame itu harus diberi judul Kemudian Perhatikan Oke Menerapkan konsep Nanti kita akan bahas Sehingga apa sebenarnya Computational thinking Kemudian Komposisi warna Tata letak Backgroundnya itu yang simple Sebenarnya Background yang paling saya suka itu warna putih sih Kalau saya Karena itu simple Tampilannya tidak Tidak akan terkalahkan gitu dengan background Jangan sampai Backgroundnya sampai Mengalahkan tampilan dari Informasi yang ingin kita sampaikan gitu Misalkan animasinya Backgroundnya Animasinya ada Apa namanya Ada Animasi yang bergerak Seperti Apa Suka ada saya pernah melihat Disini ada tampilan Misalnya seperti ini Kemudian disini itu ada Gifnya itu Menggunakan Apa namanya tuh Evox Kembang api gitu ya Menggunakan kembang api Kembang apinya itu sampai Meletup-meletup Jadi fokusnya itu tidak ke Tampilan Tidak ke informasi yang ingin kita sampaikan Tapi kepada kembang api Yang di belakangnya itu Gerakannya meletup-meletup gitu ya Itu yang tidak Tidak di Eh Anjurkan Backgroundnya cukup simple saja Sehingga tidak mengganggu informasi Yang ingin kita sajikan Nah contohnya disini Bapak Ibu Disini kan sebenarnya Satu Dua Tiga Empat Kemudian ini juga Lima Ini kan Tidak cukup ya Tidak cukup dalam satu Slide Kemudian dia dibikin dua slide Tapi tetap ada Judulnya Disini Jangan sampai Kalau karena melanjutkan Tidak ada judulnya Kemudian Nah ini adalah Ciri-ciri Presentasi yang layak Layoutnya baik Temanya Templetnya sesuai Kreatif Panduannya harmonis Warnanya yang harmonis Panduan font yang senada Dengan templatenya Gitu Kemudian template yang memberikan Ruang yang luas Oke ini Secara Ini lah ya secara Prinsip umum Sudah kita bisa Tahu Sederhana Jadi jangan terlalu banyak Hindari Balet Hindari sebenarnya Kenapa disini Tidak menggunakan Checklist-checklist saja Itu harus dihindari Bapak Ibu Karena Misalkan Tips pembuatan Presentasi Balet yang keempat Ya ini kalau keempat Masih bisa dihitung ya Satu, dua, tiga, empat Ya kalau misalkan Disini itu ada sepuluh Saya ingin menunjukkan Balet yang ke-tujuh Misalkan Itu harus menghitung dari Satu, dua, tiga Tapi kalau Diberi identitas seperti ini Yang unik Penomeran Gitu ya Atau misalkan alfabet Itu lebih mudah Untuk mengidentifikasi Misalkan Balet yang ke-4 Oke Dibandingkan dengan Menggunakan simbol Disini Misalkan ini simbolnya Kosong Apa namanya Lingkaran, 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 lingkaran Nah nanti Lingkaran ke-4 Bisa masih bisa dihitung Tapi kalau Lingkaran ke-7 Itu harus dihitung Satu, dua, tiga, empat Nah itu yang tidak Dianjurkan Nah Kemudian Ini Microsoft Excel Bapak ibu bisa Mungkin memperkenalkan Kesiswanya Kemudian Jenis e-book Kalau ini e-book Untuk pesan Text post Ya ini berarti ya Nge-pad biasanya Kemudian ada pdf Ada gpage Ada html Nah Buku digital Jenis e-book Berdasarkan konten Ada yang namanya Buku digital Ada manifesto Ada konten Arsip Dan ini Saya rasa sudah Jelas untuk KB 3 Bagian Dari Modul 1 Itu ya Tidak Saya rasa tidak Saya lihat tidak Ada miskonsepsi untuk Topik yang ini Selanjutnya Mungkin Bapak ibu Satu topik yang menarik Adalah tentang Konsep Computational Thinking Algoritma Dan pemrograman Dasar Mungkin sebelum ini Saya ingin dari Bapak ibu Sebenarnya Apa Oke ini tujuan Pembelajarannya ya Nah Sebenarnya apa sih Yang dimaksud dengan Computational Thinking itu Dan konsep-konsepnya Makanya Mangga Silahkan Saya buka Siapa Bapak ibu Yang ingin Berpendapat Computational Thinking itu apa Gitu ya Bagaimana Bapak ibu Akan menjelaskan Kesiswa tentang Pengertian Atau sebenarnya Apa itu Computational Thinking Kalau saya tidak salah Konsep Apa Nama teri Tentang Computational Thinking Di beberapa SMP itu Sudah masuk Ke Materi yang disampaikan Jadi Ada juga di SMA Juga ada Tapi ada juga yang disampaikan Di SMP Apa sebenarnya Konsep dari Computational Thinking Computational Kalau Thinking kan berarti Berpikir ya Bapak ibu Thinking kan berpikir Komputational Komputational Berarti apa Pak ibu Baik Bismillahir Ini sedikit ya Bapak Kalau dari Artinya sendiri Kan Komputational itu Lebih ke Secara Pemikiran Secara Komput Komput Komputar Komputar itu Berbeda Artur Efektif Dan Logis Jadi Mengajarkan berpikir seperti itu jadi berpikirnya akan tersebut dan bisa menghasilkan hal yang baik dalam menyelesaikan informasi ini seperti itu ya betul ya betul Pak ada lagi dalam beberapa yang lain untuk menambahkan itu sudah betul ya saya Bu Yosef kalau menurut saya komputasional thinking itu metode berpikir yang dipakai oleh para programmer itu yang saya baca sih oleh seorang programmer ketika programmer tersebut membuat suatu program dan terbagi menjadi empat jadi ada kemampuan mecah mecah masalah kemudian kemampuan untuk melihat perbedaan pola dan persamaan pola yang ketiga dilakukan secara step by step ya algoritma kalau gak salah terus yang keempat itu apa ya lupa lagi mengeneralisasi prinsip-prinsip kalau gak salah itu ya itu saja sih kalau dari saya itu makasih oke makasih Pak Yosef ya betul ya tadi ada secara umum ada empat konsep ya untuk komputasional thinking mungkin Bapak Ibu ada yang ingin mencontohkan sebenarnya kalau problem solving atau apa namanya pemecahan masalah yang dilakukan dengan menerapkan konsep komputasional thinking itu seperti apa ada yang mau memberikan contoh mungkin untuk lebih memperjelas komputasional thinking itu apa sih dengan menerapkan konsep-konsep tadi berpikir logis ya tadi kata Pak Gito kemudian dengan konsep-konsep yang tadi kata Pak Yosef ada dekomposisi gitu kan ya kemudian ada pattern recognition kemudian ada algoritma dan ada abstraksi ya kalau saya tidak salah atau generalisasi silahkan bagaimana sih contoh-contohnya saya mungkin Ibu sedikit menyampaikan jadi kalau saya juga pernah mengajar PEMDAS dulu beberapa tahun yang lalu jadi ketika saya menyampaikan tentang PEMDAS maka saya terutama di materi algoritma maka saya akan menyampaikan ke anak-anak itu kamu sebagai orang yang lebih paham komputer dibanding yang lain maka ketika melihat satu fenomena satu barang maka kamu harus berpikiran lebih dari yang lain misalkan gini kalau melihat AC maka harus langsung punya paradigma berbeda misalkan gimana cara kerja AC gitu itu pun nanti akan punya lagi mungkin apa namanya penyusun lain misalkan tadi ada semacam decomposition semacam mungkin nanti ada algoritm gitu jadi misalkan kita ada gampang lah misalkan membuat mendoan itu kan ada dekomposisinya saya kerjanya gimana kemudian bagaimana komposisinya sampai kepada tahap akhir bagaimana langkah-langkah membuat mendoan gitu misalkan seperti itu itu mungkin sedikit sharing ketika saya dengan anak-anak jadi intinya bagaimana kita sebagai orang komputer itu lebih berpikir komputer dari ke yang lain kan kalau komputer kan lebih logis semua fenomena kan juga memang ada logikanya menghujan itu ada logikanya ada teorinya gitu tidak serta-merta hujan kalau tidak ada proses yang sebelumnya menyertainya seperti itu mungkin itu terima kasih oke baik terima kasih Bapak yang lain mungkin tadi ada lagi mungkin sederhana bagaimana menyelesaikan permasalahan dengan computational thinking saya mau menunjukkan sedikit ya Bapak Ibu ini pekerjaan mahasiswa menunjukkan konsep computational thinking untuk contoh yang sederhana dan ini harapannya tidak hanya untuk soal saja kalau ini hanya untuk melatih mereka bagaimana menerapkan konsep computational thinking sebenarnya konsep computational thinking bukan hal yang baru karena kita ketika berpikir rata-rata pasti secara otomatis itu melakukan penyelesaian permasalahan dengan cara konsep computational thinking oh sebentar nah ini contoh sederhananya ini saya besarkan ya saya besarkan berikutnya contohnya misalkan soalnya adalah ya ini permasalahan Bapak Ibu permasalahan ini hanya untuk melatih saja misalkan ada sekolah sindangkerta nah ini dimana sekolah sindangkerta ini akan melaksanakan acara berkemah panitia nanti kemudian diminta untuk mempersiapkan jumlah tenda berdasarkan banyaknya jumlah peserta ketentuannya adalah dalam satu tenda maksimal dapat menampung sembilan orang nah kemudian masalahnya adalah nanti bagaimana nih panitia harus menyelesaikan permasalahan ini harus menghitung jumlah tenda yang disediakan nah konsep pertama dalam computational thinking saya senang menyebutnya sebagai proses abstraksi jadi mengabstraksikan data mengabstraksikan informasi maaf mengabstraksikan informasi ini adalah informasi dari permasalahan yang ada nah kemudian dari permasalahan yang ada kita mencoba dengan konsep abstraksi dalam computational thinking adalah meng-extract informasi yang penting atau menyembunyikan hal-hal yang detailnya saja jadi kita keluarkan informasi yang penting dari cerita ini bahwa ternyata kapasitas maksimal tenda itu ada sembilan kemudian masalahnya itu apa sih intinya masalahnya itu bagaimana menghitung jumlah tenda kemudian berdasarkan ilustrasi ini dicoba dituliskan contohnya misalkan karena disini maksimal menampung sembilan orang jadi contohnya kalau misalkan lebih dari sembilan jumlah tendanya akan bertambah contohnya kalau pesertanya sepuluh berarti tenda pertama itu misalnya sembilan sisanya satu orang kemudian tenda kedua nanti isinya adalah satu orang nah setelah ini berarti semua peserta sudah masuk tenda maka nanti jumlah tenda yang dibutuhkan adalah dua nah ini coba mengabstraksikan dari cerita yang ini yang detail ini dicobalah diabstraksikan atau di ya dikeluarkan informasi-informasi yang pentingnya ini adalah konsep salah satu konsep dari computational thinking selanjutnya adalah proses dekomposisi nah proses dekomposisi ini adalah proses untuk memecah permasalahan yang konsep menjadi sederhana jadi sederhana nah jadi sebenarnya masalahnya itu apa sih oke dari yang ini berarti pertama jumlah tenda yang dibutuhkan diidentifikasi dengan membagi jumlah peserta dengan kapasitas tenda kemudian selanjutnya nanti identifikasi sisa baginya apakah lebih besar dari 0 atau masih atau sama dengan 0 nah ini adalah mencoba untuk memecah masalah yang kompleks tadi menjadi masalah yang sederhana nah seorang programmer juga sering melakukan hal ini gitu ya kalau misalkan masalah memasak mie gitu ya atau memasak mie nah mungkin dari memasak mie ini ada yang menyiapkan sayur gitu kemudian ada yang memanaskan mie ada yang menyiapkan wadahnya mereka kan dibuat fungsi-fungsinya itu adalah selanjutnya melakukan dekomposisi nah kemudian melakukan proses pattern recognition nah dari masalah-masalah yang kecil kemudian dicoba untuk ditemukan solusinya oh ternyata kalau solusinya sisa bagi itu sebenarnya kita bisa secara matematikanya kita tuliskan dengan atau menggunakan fungsi modulo kalau membagi berarti dengan menggunakan fungsi pembagian berarti itu kita melakukan proses pattern recognition jadi mengidentifikasi polanya oh ini polanya pembagian nih berarti nanti kita solusinya bisa dengan menggunakan fungsi pembagian ini polanya sepertinya ada sisa bagi ini disini oh berarti nanti kita bisa menggunakan fungsi pembagian nah sederhananya proses pattern recognition ini sebenarnya adalah kita mencoba untuk mengenali ya pola mengenali pola dari permasalahan tersebut nanti setelah kita temukan polanya kita bisa rumuskan solusinya bagaimana nah selanjutnya penyusunan algoritma nah setelah disini kemudian kita minta siswa untuk menyusun tahapan-tahapannya secara sistematis dengan menggambarkan dalam bentuk flowchart nah ini salah satu contoh sederhana bagaimana menyajikan atau mengajarkan siswa untuk berpikir secara computational thinking jadi menerapkan konsep dekomposional konsep abstraksinya diminta ada suatu contoh soal silahkan abstraksikan apa saja informasi yang penting dari soal tersebut nah kemudian selanjutnya silahkan dari masalah tersebut bisa kita bagi menjadi berapa masalah nih masalah masak mie itu tanya kemudian dari sana oke kalau mau masak nasi kalau mau masak mie aku memasak airnya itu masalahnya kira-kira mirip dengan permasalahan apa nanti solusinya mungkin bisa kita bisa kita lakukan dengan solusi yang sama untuk masalah tersebut contohnya ini ternyata ini pembagian berarti kita bisa menggunakan fungsi pembagi ini ada sisa kita bisa menggunakan fungsi modul nah dari sana diminta siswa untuk merangkai merancang bagaimana tahapan-tahapan untuk melaksanakan atau melakukan pencarian solusinya prosesnya seperti apa nah itu adalah contoh sederhana untuk melakukan penyusunan solusi dengan computational thinking nah ini ini saja ya bapak ibu sharing saja nah mungkin dari bapak ibu ada lagi yang ingin memberikan contoh misalkan contohnya kalau masalahnya adalah sederhananya masalah apa ya yang paling senang itu ini mungkin ya yang paling mudah itu masalah memasak mie gitu memasak mie kira-kira abstrak misalkan nih ya ceritanya adalah seorang seorang siswa misalkan pada siang hari kelaparan kemudian di dapur ada mie kemudian dia ingin memasak mie nah dalam memasak mie ini bahan-bahan yang dibutuhkan adalah mie, air dan sebagainya nah dari sana silahkan siswa diminta untuk mengabstraksikan apa nih bantulah misalkan si A ini untuk melakukan memasak mie gitu ya silahkan dilakukan proses abstraksinya dari cerita tadi yang panjang dari permasalahan yang panjang minta siswa untuk mengumuskan hal-hal apa saja yang penting itu adalah proses abstraksi seorang programmer juga sama seperti itu kan Bapak Ibu ketika akan membuat suatu aplikasi yang kompleks dia akan mencoba mengabstraksikan sebenarnya ini apa sih aplikasi ini gunanya akan fungsinya akan melakukan tugas apa gitu kan kemudian batasan-batasan aplikasinya harus seperti apa harus dibangun berbasis website atau berbasis desktop atau nanti akan digunakan seperti apa nah itu mencoba mengabstraksikan nah itu kemudian fungsi-fungsinya masalahnya dipecah-pecah menjadi masalah yang sederhana sehingga nanti ketika melakukan pencarian solusi menerapkan konsep pattern recognition nya lebih mudah gitu kemudian selanjutnya adalah merancang tahapan-tahapan dalam perancangan algoritma nah itu secara umum konsep dari computational thinking oke saya minta mungkin dari bapak ibu silahkan ada lagi yang ingin memberikan contoh penyelesaian permasalahan untuk konsep computational thinking saya akan cari soal dulu mungkin ya soal computational thinking kalau ini termasuk enggak bu mohon enggak bu saya ingin saya ingin share screen ya bu kalau yang seperti ini masuk ke computational thinking enggak nah ini udah muncul enggak ya bu sudah pak oh iya nah ini kan dari contoh soalnya ini kayak gini ya dari kota A ke kota B di layani oleh 40 dan dari kota B ke C oleh 30 seorang berangkat dari kota A kota C melalui B kemudian kembali lagi ke A melalui B jika saat kembali dari C ke A tidak mau menggunakan bus yang sama maka banyak cara perjalanan maka banyak cara perjalanan orang tersebut adalah di kebetulan apa soal KSN juga sih bu ini nah lalu penyelesaiannya seperti ini mungkin benar apa enggak ini abstraksi kita identifikasi dulu bus jumlah busnya A ke B itu 4 bus dan B ke C itu 3 bus lalu ada proses apa tadi tuh D nekomposisi dekomposisi ya dikomposisi lalu didapat dari dekomposisi ini didapat ternyata B ke C itu apa ada komposisi yang apa 3 bus dikurangi 1 karena 1 kali jalan itu jadi 2 bus lalu yang selanjutnya A ke B menjadi 3 bus lalu selanjutnya itu pencarian solusinya mungkin ya nah itu A ke C melalui B dan B ke C melalui B didapatkan ya 4 kali 3 artinya 4 kali 3 bus yang dikalikan dari yang tadi apa hasil dari pengurangan ini perjalanan jadi 70 acara seperti itu mungkin oke baik makasih Pak Dwi selanjutnya Bapak Ibu yang lain mungkin berkomentar dari contoh Pak Dwi jangan dulu ditutup oh iya maaf apa-apa selanjutnya Bapak Ibu ada yang ingin berini untuk contoh yang Pak Dwi ini adalah permasalahannya permasalahannya dari kota A ke kota B dilayani 4 bus kemudian dari kota B ke kota C dilayani 3 bus seseorang berangkat dari kota A ke kota C melalui B kemudian kembali lagi dari A ke kembali lagi ke A melalui B jika saat kembali dari C ke A dia tidak mau menggunakan bus yang sama maka berapa banyak cara menggunakan berapa banyak cara perjalanan orang tersebut menggunakan bus tadi abstraksi tadi abstraksinya ini ya abstraksinya sudah ya dari dari A ke B ada 4 bus kemudian dari B ke C ada 4 bus ada lagi Bapak Ibu informasi yang penting dari masalah tadi agak di zoom Pak Dwi atau mungkin soalnya di jawabannya sama soalnya di satu ini kan oh di satu halaman kan atas posisi proses ya untuk yang prosesnya ini proses dekomposisinya memang karena tidak satu dia tidak ingin naik dari satu bus yang sama itu jadinya di apa dikurangi satu gitu Satu bus, jadi ada dua dan tiga bus Mohon maaf, mau menambahin di proses Ya, mohon bu Ya, itu kan dari kota A ke kota B itu empat bus Misalnya kalau disitu karena tidak disebutkan berapa jumlahnya ya Misalnya dari kota B ke kota C itu menjadi tiga bus Bisa saja terjadi tidak muat gitu Penumpang yang full di bus, yang empat bus itu dijadikan tiga bus Jadi kan ini ada permasalahan baru ya menurut saya Permasalahan Gimana itu tadi tuh jadi kalau dari A ke B menggunakan empat bus Bisa saja di empat yang bus itu full semua penuh Lalu yang B ke C menggunakan tiga bus Nah, berarti ada yang kurang lebih satu bus itu tidak terangkut gitu semuanya Itu apakah menjadi permasalahan baru atau gimana Nampaknya kalau itu ini ya Jadi soalnya ya Pak ya Soalnya itu adalah Dari kota A ke kota B dilayani tiga bus Kemudian dari kota B ke kota C dilayani tiga bus Nah, kita coba dulu Bapak Ibu melakukan proses abstraksi Abstraksi itu adalah Mencoba untuk menuliskan atau Mencoba untuk mengekstraksi informasi penting dari soal ini Nah, tadi Pak Dwi sudah nih Soal yang penting itu berarti Jadi, A ke B kan kalau kita mau Pasti, ya Bapak Ibu kalau ada soal ini Pasti Bapak Ibu juga melakukan proses abstraksi itu Bicara otomatis gitu kan Menuliskan atau mengekstraksi ini Informasi yang penting itu apa sih? Dari A ke B ada empat bus Dari B mungkin ada tiga bus Nah, tapi di sini ada lagi tiga Informasi penting lagi selain informasi itu Kota A mungkin ya Kota perjalanan kota A Melalui B Eh, melalui B ya Ya, kota C melalui B Nah, kota A ke kota B Karena kan itu informasi penting Gak boleh kita abaikan kan Ketika merumuskan solusinya Iya Kemudian Jika kembali ke kota A Maka ya pasti akan kembali ke kota B Karena A Itu A, B, C Gak bisa langsung Mungkin kan Nah, itu juga informasi penting Nah, kemudian Jika saat kembali A ke C Tidak mau menggunakan bus yang sama Itu juga bukan informasi yang penting ya? Iya Nah, itu adalah proses Apa namanya Melakukan proses abstaksi Ada lagi Bapak Ibu Mungkin informasi yang penting Mungkin Pak Dungi bisa di Ini Pak diperjelas itu Pertanyaannya seperti apa ya? Sedangkan banyak cara perjalanan orang tersebut adalah gitu Jadi Saya belum mendapatkan poinnya disini Oh, iya Jadi Yang saya pahami aja ya Jadi Ada sebuah kasus gitu Seseorang itu akan melakukan perjalanan Dimana perjalanan ini dari kota A ke kota B Yang melalui kota Eh, kota A ke kota C Melalui kota B Dimana kota A ini layan 4 bus Dan Kota B ke kota C itu Dilayani Tiga bus Artinya Dia akan Dari A ke B Lalu Dari B ke C Nah, kemudian dia kembali lagi Dari Dari Apa Kota C ke A Itu melalui B dulu Lalu ke A gitu Nah, tapi Dari kota C ke A Itu dia Berarti dari C ke kota B Ke kota A Dia itu tidak mau Menggunakan bis yang sama gitu Jadi Berapa banyak cara perjalanan Yang akan dilalui oleh Orang tersebut Seperti itu sih Soalnya Dari abstraksinya kan Dari Dari A ke B Itu 4 bus Dari B ke C Itu Tiga bus Jadi Kota A itu Harus melalui dulu B Lalu dari B Melalui kota C Setelah itu Kota C Dia akan kembali lagi nih Kota C Melalui kota B Lalu Ke kota A Tapi Ketika Kembali ini Dia Tidak ingin Menggunakan Bis yang sama Seperti itu Definisi sama A ke berbeda itu Seperti apa Pak Misalkan gini A ke B Pakai 0 1 Terus B ke C Pakai 0 2 Nah Yang Dimaks berbeda itu Adalah Rangkap Artinya Harus berbeda Atau Berbeda semuanya Yang saya tangkap itu Berarti dari Misalnya Tadi A ke B 0 1 Berarti Dia Ketika Kembali Dari B ke A Dia akan Pakai 0 1 B ke C Misalnya 0 2 Nah berarti C ke B nya Dia tidak pakai 0 2 lagi Gitu Gitu Jadi Seperti itu sih Oke Kalau banyak Cara perjalanan Termasuk Abstransi Enggak Nah Banyak Banyak cara perjalanan Termasuk Abstransi Tidak Bapak Ibu Itu Informasi yang penting Untuk Kita Penting ya Karena Berarti itu Masalahnya Masalah yang Tidak Terima kasih Ya Berarti Ketika Apstransi Itu Ditambahkan Berarti ini Perjalanan ya Ya Banyak cara perjalanan Ada lagi Bapak Ibu Informasi pentingnya Mau bertanya dulu Itu bagian Masalah banyak cara perjalanan Disini saya masih Miskonsepsi ya Bukannya banyak cara perjalanan Perjalanannya kan pasti Melalui bus kan Ya kan Pak Nah bagaimana kalau diubah jadi Bagaimana kombinasi Bus yang akan ditumpangi Jadi kan Tujuannya ini adalah mencari Bus yang tidak Sama ketika dia akan Menaiki bus yang Dari C ke A Bisa begitu Pak Kalau pertanyaannya bagaimana cara perjalanan Pasti jawabannya Lewat bis Ya kan Pak Ya benar Ya Gimana Saya juga miskonsepsi ini Ya mungkin maksud Pak Ibu Banyaknya cara untuk memilih bus Supaya tidak sama Gitu Banyaknya cara benar Jadi Andai apa Pak Yang saya tuh bilang Bis 01, 02, 03 Biar gak sama pas bulan Maka tinggal kita cek aja Bis Mana yang tadi diawali Misal bus 1 Berarti pulang Dia akan naik bis 2 atau bis 3 Jadi ada kemungkinan 2 bis yang akan dipilih dari kota B Karena cuma ada 3 bis Gitu Jadi kemungkinan cara yang bisa dipilih Antara bis 2 dan bis 3 Karena bis 1 sudah di Hiting sebelumnya Gitu Bapak Ibu Mungkin Akhir jumpanya begitu Iya berarti bisnya ya Pak Bukan cara perjalanannya ya Iya Oke Ya Bu Mungkin ini ya Kalimatnya saya Tapi untuknya Pertanyaannya adalah Banyaknya cara Koordinasi Memilih Bukan aturan-aturan Ada lagi Bapak Ibu Untuk abstrak sih Sudah ya Setelah nampaknya Bukan Nah Sekarang Ada lagi Oke Sekarang Selanjutnya adalah Untuk Membiasa posisi Masalah ini Jadi masalah ini Sebenarnya Ada apa saja sih Untuk Memilih kombinasi Buk ini Bukan Bapak Ibu Kalau dari Pak Dwi Ini pertama Masalahnya adalah Memilih bis Memilih bis dari C ke B Begitu ya Atau Memilih bis dari C ke B Itu ada Dua bis kemungkinan Kemudian Jadi kan ada Ada A B C Nah Pak Dwi Coba Membagi Masalah yang Tadi Dikombinasi Antara Kota A B C ini Jadi dua dulu nih Memilih bis dari C ke B Dengan adanya Dua bis Jadi ada dua nih Ada dua cara Kemudian Memilih Bis dari B ke A Dengan bis yang berbeda Karena kan tadi Bis yang samanya Udah satu Dikulangi satu Dia gak mau lagi Naik bis itu Berarti ada Tiga Bisa apa dua Ya begitu Bu Boleh mungkin Pak Dwi Disini dituliskan Pemilihan bis dari C Saya hapus dulu ya Berarti Dengan dihapus Ya Dengan dihapus Pemilihan Yes Dari Oke B Dari kota B Dari kota B Ke kota A Berarti ada dua Ada dua Permasalah Ada dua Hasil rekomposisi Pak Dwi Dari kota B Ke kota A Kalau berangkatnya Tidak Pak Dwi Berangkatnya Ini yang Empat Dan tiga bus Berarti Berarti ditulis juga ya Bu Ya kan Berarti itu ada Berarti ada kombinasi Berangkat Dan kombinasi pulang Kalau kombinasi pulang Yang kuning dua ini Gitu kan ya Kombinasi berangkatnya Yang Tadi Kota A ke kota B Kota A ke kota B Terdapat Kota B Lalu Ada penggulian Kota B Ke kota C Ini Terdapat Tiga bus Seperti itu Yang dua kuning itu berangkat Yang dua kuning adalah Proses pulang Yang ini Kita ganti warna Bu Biar Sudah kan Nah Itu Bapak Ibu Itu proses Komposisinya Ya Mencoba untuk Kita Mensegerhanakan lagi Dari masalah yang tadi itu Kalau masalah tadi itu Pasti pusing banget Mencoba Sederhanakan lagi Dengan Memecah-mecah Masalah Menjadi Tadi ada warna Ada warna hijau Dan ada warna Kuning Warna hijau Kita Karena kuning itu ketika pulang Dan warna hijau juga Kita Karena dua kota Jadi kan Warna 8.7 itu Mersinggah dulu Dari A ke B Dari B ke C Kemudian yang ketika pulang Juga Singgah lagi Dari C ke B Dari B ke A Nah Itu adalah Proses Mencoba Ada Mungkin dari Bapak Ibu Ada Bagaimana Mencoba Komposisinya Lalu Bicara Siap Semakin dipikirin Semakin Ini Saya lihat Kan dari B ke C Ada Tiga bis Apakah Dari bis Dari B ke C Itu berangkat Semua Tiga-tiganya Atau Hanya ada Satu bis Aja yang ke C Otomatis Dari C ke B Dia hanya akan Melaiki Mobil yang sama Jika Bicara itu Tidak Ada bis Yang tersedia Lalu Lalu Begitu Karena kan Bicara tidak Disebutkan Ada berapa bis Kemungkinan Kalau yang berangkat Dari B Cuma satu Berarti Penang itu Dia tidak bisa Mengelubis Karena cuma Satu bis Doa Secara Lanjut Bikin Bagaimana Ya Oke Mungkin Gimana tuh Kalau itu berarti Dari soalnya ya Dari soalnya Apakah memang Ketika berangkat itu Udah jelas tuh Yang ketiga itu Udah standby Di C Gitu ya Apa yang Atau yang standby Di C itu Yang pernah berangkat Aja Gitu kan ya Iya Betul Pada realnya Mungkin yang berangkat Saja Oke Bapak Ibu Silahkan Kalau berarti Kalau memilih Dari berangkat Saja Ada Satu Berarti Tapi Tidak ada Ketentuan sih Dari soalnya Iya Tidak diketahui Ini C itu Apakah ada Bisa lagi yang ready Atau tidak Gitu Iya Tapi intinya Itu kan Soal ini tuh Tidak Dia tidak melihat Si bus itu Sudah berangkat Semua atau tidak Yang pasti Ketika kita Ke kota A Ke kota B Itu ada 4 bus Berarti ada Misalnya bus A, B, C, D Nah kita tinggal pilih Mau yang A, B, C Atau D Walaupun Ini tidak ada Kaitannya dengan Waktu atau Dengan berangkat Tidaknya sebuah bus Yang pasti Si A ke B itu kan Itu dilayani 4 bus Lalu B ke C Sama itu dilayani Oleh 3 bus Seperti itu Mohon izin mungkin Mohon izin mungkin Bu Ini Mungkin asumsinya Kalau saya kan Jadi Ini adalah 4 bus Yang melayani Apa namanya Transportasi Antara A dan B Itu PP lah Pokoknya kayak gitu Demikian juga Dengan 3 bus Yang melayani B ke C Seperti itu Kemudian Kalau Misalnya Seperti itu Dan yang ditanyakannya Adalah kombinasi Yang berbeda Mungkin saya agak Prematur mungkin nih Ma'ana menjawabnya Ya Gampangnya mungkin Tinggal 4 dikali 3 aja 4 bus Dikali 3 bus Jadi 12 Kombinasi yang berbeda Jadi Misalkan Bus Apa namanya 1 dengan 11 Kemudian 1 dengan 12 1 dengan 13 Dengan 14 Bus 2 dengan 11 Bus 2 dengan 12 Seserusnya Jadi intinya ada 12 Kombinasi Bus yang berbeda Seperti itu mungkin Gambaran Anu apa namanya Penyelesaian Prematur saya lah Seperti itu Oke Makasih Pak Ade Saya menjawab Yang Pak Juto dulu ya Mungkin gini Pak Juto Melayani Gitu kan Maksudnya Bus yang melangkut Penumpangnya Nunggu dulu Sampai bus yang Mau dia tumpangi Yang belum pernah Dia tumpangi Datang Karena kan Melayani Ya berarti Akan Melayani Gitu Jadi anggaplah Seperti itu dulu Kemudian Yang tadi Pak Adeng Kalau Pak Adeng Itu sudah masuk ke Apa namanya Sudah masuk ke Patent recognition Coba Coba Cuma dari Dekomposisi dulu Nah berarti kan Dekomposisi itu Aduh Permasalahannya Kita bagi menjadi Dua Masalah Yang pertama Masalah ketika berangkat Ada berapa Kombinasi Dan masalah ketika pulang Ada berapa Ada berapa Bus yang tersedia Ketika berangkat Dan ketika pulang Ada berapa Bus yang tersedia Nah selanjutnya Baru kita ke Proses Patent recognition Nah dari sini Mungkin Bapak Ibu Bisa Wah dari masalah ini Kayaknya Kalau Di dalam matematika Ada kombinatorika Gitu kan ya Nah Kita mempatenkannya Apa masalah gini Pak Nah ini sepertinya Masalah kombinatorika Kombinasi Gitu kan Dalam matematika Nah itu adalah Mencoba Melakukan Patent recognition Kalau dalam Komplikation Jadi pemertian dari Patent recognition itu Tadi dari Bapak Ibu Sudah bisa Tergambarkan Oh ini tuh Masalahnya Mirip dengan Masalah Kombinatorika Kalau dalam Matematika Sehingga nanti kita Akan Merumuskan Kologinya Dengan Menggunakan Pemasalahan Kombinasi Gitu Pak Nah Selain Bagaimana Merumuskan Dengan Tidak Tadi Tata Padeng Sudah di Kalibong Sebagian Gitu Pak Pak Dwi Pak Dwi Mungkin bisa Dibuat Ini Pak Dwi Pak Apa Alposep Gitu Jadi ada Semacam Lingkaran Kemudian Disulisin A Ada Tanda panah B C Gitu Terus ada Lagi Tanda panah Balik lagi Jadi lebih Gampang Tergambar Gitu Oke Kita Pak P-in Aja Ya Aduh Mohon maaf Bapak Ibu Membingungkan Contoh yang bagus Pak Dwi Jadi semuanya Berpikir Ya Makin panas Pikirannya Jadi Kompetisional Tinggi itu Menarik Sebenarnya Contoh Soal-soalannya Seperti ini Ini Saya Ijin Saya Sekirin Lagi ya Bu Ini Kota A Lalu Ini Kota B Ini Ini Kota C Ini A C Oh Kecilannya Ini A B C Yang ini Ada Kita Ada Bis 01 Ini Bis Bis 01 02 03 04 Mau Pakai simbol lagi Atau mau Kayak gini Halo Bapak Ibu Bapak Ibu Gitu aja Gini aja Gini aja Gini aja Di sini ada Bis A1 Misalnya A2 Dan A3 ini berangkat ya ini berangkat berangkat, yang ini kembali kembali yang ini kembali kita hapus dulu nah seperti ini yang kasusnya kan seperti ini ini seseorang itu kan misalnya ketika berangkat itu misalnya dia pakai 0,1 dia berangkat pakai 0,1 turunnya di B ketika di B dia berangkat pakai bis A1 misalnya dan turun di C nah ketika pulang nah dia itu karena dia tidak mau menaiki bis yang sama nah berarti ada kemungkinan yang dia naiki adalah bis A2 atau A3 dan ketika kembali lagi dia memilih 0,2, 0,3, dan 0,4 seperti itu sih nah itu gambaran gambaran itunya nah ketika dia pilih 0,2 berarti yang akan dipilih pulang dia akan 0,1, 0,3, dan 0,4 kalau dia pilih A2 berarti dia akan pilih A3 dan A1 seperti itu gambarannya bagaimana Bapak Ibu? ya dipahami artinya berangkat dan pulang tidak akan pernah bertemu dengan bis yang sama bis yang sama bis yang sama mana itu bisa dipahami ya Bapak Ibu? lumayan lumayan bis bisa nah kalau sudah bisa dipahami ini tadi ada berangkat ada kembali nah kira-kira kita next step selanjutnya adalah dengan masalah yang seperti ini ini sebenarnya masalah apa sih? melakukan person recognition Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan bisa diselesaikan dengan kalau tadi secara otomatis ya sudah dikalikan saja Bapak gitu kan tadi kata Bapak adik itu adalah proses dari certain recognition Bapak kan disini melihat kalau tolanya itu begini gitu kan kalau tolanya itu begini ini bisa diselesaikan ini nah sebelumnya ada 4 ada 3 berarti ada kombinasi 4 dan ada kombinasi bis berangkat dari A ke D dan terus kombinasi B ke C nah kombinasi pertama kemudian kembalinya kombinasi C ke D itu ada berapa berarti ada 2 kan kemudian B ke A ada 3 kombinasi begitu kan nah itu adalah proses pattern rekommission silahkan Bapak Ibu bagaimana nih penyusunan solusinya jadi maaf kesimpulan jadinya menghitung banyaknya cara perjalanan ya ya betul menghitung banyak kombinasi bis kombinasi kombinasi sekitar 6 kombinasi Bapak Ibu 72 oke kali 3 kali 3 kalau hitungan saya oh iya bisa jadi jadi berapa kombinasi Bapak Ibu kalau asumsi saya 72 4 kali 3 kali 2 kali 3 ini kalau melihat soal kan berarti fokusnya perjalanan dari C ke A ya Bu melihat soal jadi kita lihatnya dari C ke B itu tinggal 2 bis kemudian dari B ke A itu tinggal 3 bis maka dikalikan 2 kali 3 jadi ada 6 kombinasi mungkin seperti itu karena dari lihat soal fokusnya dari C ke A bukan A ke C kemudian C ke A terima kasih sama Pak Minha Lajis iya oke coba Bu soalnya apakah hanya kombinasi pulangnya saja C ke A saja oke kalau di soal ini sih yang ditanyakan itu cara perjalanan ya kombinasi memilih bus orang tersebut adalah artinya berarti berangkat dan kembali ya berangkat dan kembali masa pulang ya oke sekarang kalau kombinasi ketika berangkat ada berapa bus Bapak Ibu kombinasinya 12 oke kalau kembali ada berapa kombinasi kemudian mungkin silahkan kalau kembali berarti ada 6 kombinasi ya nah berarti itulah nah dari proses apa namanya proses Bapak Ibu melakukan oh ini tuh bisa di kalikan bisa ditambuhkan dijumlahkan dan sebagainya itu saya saya menekankan untuk proses pertinan recognitionnya disana adalah Bapak Ibu mencoba untuk oh ini tuh permasalahan ini bisa diselesaikan dengan ya kalau dalam matematika ada kombinasi ya kombinatorika kemudian kalau ini juga sama berarti ini pertiniannya dari permasalahan ini adalah permasalahan kombinatorik yang mana bisa di 4 dikali 3 ini ada 12 kemudian ini 2 dikali 6 ada eh sorry 2 dikali 3 ada 6 kemudian masih kombinasi berangkat dan 72 12 kali begitu 72 cara ada 72 cara perjalanan dari kota A ke kota C kemudian kembali ke kota C ke kota A nah itu Bapak Ibu sudah mencoba untuk menerapkan konsep untuk permasalahan ini dengan pertama melakukan abstaksi kedua melakukan dekomposisi ketiga melakukan pattern recognition nah selanjutnya mencoba untuk menuliskan bagaimana alur penelasan permasalahan ini alurnya ya itu adalah menyusun algoritmanya gitu alurnya kalau misalkan ada masalah ini pertama akan dilakukan apa kedua dilakukan apa ketiga dilakukan apa selesai nanti keluarlah tahapan penyelesaian solusi disini tinggal yang pakai flowchart ya iya 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 mungkin di yang lain yang lain yang beri oke ini boleh di stop ya nanti saya bagikan ini file yang ini pertama apa yang dilakukan ketika ada kondisi seperti itu inputannya kan berarti inputannya jumlah bis dari A ke B jumlah bis dari B ke C itu kan itu yang pertama kemudian prosesnya adalah menghitung kombinasi dari A ke C dengan melakukan penjubahan perkalian kedua menghitung kembalinya inputannya adalah jumlah bis dari C ke putih atau menaiki bis yang sama berarti dikurangi satu kan kemudian input yang kedua adalah bis dari B ke A dikurangi satu karena tidak mau kemudian dikalikan kemudian dapatlah hasilnya hasil dari kombinasi berangkat dengan kombinasi pulang dikalikan kemudian dikalikan kembali itulah inputnya selesailah proses untuk menghitung berapa kombinasi dari jumlah bis dalam perjalanan dengan aturan soal tersebut nanti siswa diminta untuk menuliskan tahapan-tahapan perhitungan tadi itu adalah algoritmanya nah itulah bagaimana kita mencoba mengajarkan berpikir komputasi kepada siswa jadi pertama oke ada soal nih dan itu bukan hanya permasalahan ini saja ya permasalahan apapun harapannya seperti itu jadi ketika ada permasalahan apapun siswa itu tidak pusing dulu dia coba abstraksikan dia coba untuk melakukan dekomposisi kemudian dia coba untuk ini tuh sebenarnya apa ya bisa dikalikan dibagikan atau oh ini tuh permasalahan kombinatorika kemudian setelah ketemulah solusinya susun kembali algoritma atau tahapan-tahapan untuk mendapatkan angka 72 ini apa nah mungkin sambil bapak ibu mengajarkan penyusunan algoritma dari konsep komputasi sambil memperkenalkan flowchartnya gitu ya membuat flowchart yang benar itu seperti apa yang pertama start gitu kan ya start itu misalkan saya coba deh kita bikin flowchart dengan apa ya flowchart diagram ada yang lain tidak ya kita bikin coba flowchart yang barusan ya bapak ibu ya bu betul bu siap ntar saya cari toolsnya dulu biar enak gampang gambarnya tidak di word gimana ya saya lupa mungkin bisa pakai ini bu pakai aplikasi online bu ya pak sedang ini coba sebentar di draw.io bisa bisa nah bukan aplikasi online apa pak ini pakainya up.diagrams.net bisa draw.io ya ya mudah mudah Wow, ciao. Bye-bye, yang lain. selamat menikmati 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 Jadi permasalahan yang tadi Memudahkan mereka untuk Berpikir atau mencari Solusi Ini sederhananya Seperti ini Itu Bapak Ibu Itu adalah berpikir secara Komputasional thinking Mungkin dari Bapak Ibu Ada yang ingin memberikan Pendapatnya Maaf Ibu izin Ya Barangkali kalau flowchartnya Seperti yang sekarang itu kan Sekuensial Ini semua dari atas ke bawah sampai dengan N Cuman kalau Tadi yang di formasi yang pertama Ketika ada sistem Paralel antara kombinasi Pergi dan pulang Barangkali itu Ada trouble Karena Yang namanya Input ketika terbagi Menjadi dua proses Maka harus ada Apa namanya Conditional Pakai if gitu Jadi if apa Nanti akan apa If apa nanti akan apa If then else gitu Misalkan Tapi kalau disini kan tidak Tidak ada simbol layang-layang Kayak gitu Jadi itu nanti Si program akan lari kemana-mana gitu Dihawatirkan malah ada Apa hang Seperti itu Oke baik Misalkan seperti yang tadi ya Yang saya inginkan Ini disini Gitu Ini saya mau kesini Kemudian dari sini Juga informasinya Untuknya kesini Nah Sebenarnya tidak masalah Bapak Kalau seperti ini Tidak akan Ada ini Disini nanti Bapak bisa Mengajarkan justru Kalau misalkan Object oriented programming Atau misalkan Bapak Mau mengajarkan Tentang membuat Fungsi Nah berarti kita Membuat fungsi Kombinasi pergi Dan membuat fungsi Kombinasi pulang Dengan inputannya Yang seperti ini Bisa seperti itu Begitu Pak Terima kasih dulu Mengajarkan Kalau misalkan Memungkinkan kita Untuk membuat fungsi Kalau misalkan Yang sederhana Ya yang tadi ya Yang sederhana Kita Ini dibuat Sequential Kesini Dibuat Sequential Itu yang sederhananya Ini juga sebenarnya Masih bisa Cuma yang tadi Kita ingin Apa namanya Menunjukkan Kesiswa bahwa Ini tuh ada Dua proses Yang bisa dilakukan Secara bersamaan Ya ada lagi Bapak Ibu Nah Nah sudah ya Berarti Alhamdulillah Tadi dengan contoh Yang disampaikan tadi Kita sudah mencoba Untuk bagaimana sih Merumuskan solusi Dengan menggunakan Konsep Computational Thinking Yang pertama Melakukan proses Abstraksi Dari soal tersebut Ya bukan hanya Soal yang tadi Soal apapun Ajaklah siswa Untuk melakukan Abstraksi Mengekstaksi Informasi pentingnya Apa Kemudian coba Tadi dari informasi itu Kita lakukan Di komposisi Oh ada Ada kemungkinan Apa-apa Ada perjalanan pergi Ada perjalanan pulang Kemudian perjalanan pergi Itu ada dari kota A ke kota B Dari kota B ke kota C Perjalanan pulang Juga ada dari kota C ke kota B Dari kota B ke kota A Kemudian lihat Coba Lakukan pattern recognition Dari masalah Yang sudah diuraikan tadi Hasil dekomposisi Kira-kira kita bisa menggunakan konsep Konsep apa Konsep kombinasi Kombinasi Misalnya dalam matematika Kombinasi bisa kita Selesaikan dengan Perkalihan Kemudian Susun algoritmanya Selesailah Siswa Merancam Solusi Permasalahan Dari Masalah yang Padui tadi Gitu Jadi Lebih Terstruktur ya Bapak Ibu Lebih terstruktur Dan lebih logis Itu adalah konsep Bagaimana Merancam Solusi Permasalahan Dengan Computational Thinking Ya Itu Bapak Ibu Untuk Modul Satu Ada lagi Mungkin dari Bapak Ibu Yang ingin Berdiskusi Untuk Computational Thinking Saya rasa Sudah Tidak ada Lagi ya Sudah Dari Semua KB Di Modul Satu Dari yang Saya lihat Tapi saya Belum Lihat Semuanya Bapak Ibu Miskonsepsinya Mungkin nanti Saya akan Coba Cek lagi Hanya beberapa Yang tadi Saya Apa namanya Download Dari hasil Tulisan Bapak Ibu Nah Untuk Selanjutnya Dari LKL Dari LMS Yang ada Di dalam Modul Satu Yang harus Diselesaikan Untuk hari ini Ini adalah Nanti Saya cek Lagi Nanti Wifi Nya Ada Warna Tengah 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 Bu Erna Saya izin sebentar ya Bu Karena saya dapat jadwal Ini putus dia jam 11 Ini gak saya close Tapi saya rekam Assalamualaikum Sebentar ya Bapak Ibu Hanya ini saja Selanjutnya hari ini Bapak Ibu akan apa Yang harus dilakukan Masih muter-muter Bu Erna Mau bertanya Kan saya kan ngajar di SMP ya Kalau pakai metode computing Thinking ini Beratnya ya untuk anak-anak SMP Oke baik Pak Terima kasih Sebenarnya materi untuk Computational Thinking ini Justru Akan diajarkan Kalau tidak salah Masuk ke kulum SMP Pak Dari beberapa SMP Sudah mencoba untuk menerapkan Computational Thinking ini Karena Intinya Computational Thinking Sebenarnya bisa diajarkan juga Untuk SD Bapak Ibu Karena kan ini berpikir Tapi masalahnya mungkin tidak Masalah serumit yang tadi paduin Mungkin ya Ada kombinasi dan sebagainya Mungkin masalah yang tadi Seperti saya Menghitung jumlah tenda Menghitung berapa jumlah tenda Yang dibutuhkan Intinya adalah Bukan memecahkan Ya kalau Apa namanya Level soalnya Tadi mungkin yang peduli Agak sumayaan rumit Kalau level soal saya Kan tadi memilih tenda Itu Bisa saya rasa Mereka paham soalnya Tanpa bolak-balik bertanya Intinya Bapak Ibu mengajarkan Kalau ada persoalan Pertama Coba kamu abstraksikan Soalnya Apa Informasi yang penting Yang harus dituliskan Nah Mungkin kalau dalam matematika Biasanya kalau saya Diketahui Apa yang diketahuinya Kemudian ditanyakan Apa yang ditanyakannya Itu adalah Melakukan proses abstraksi Itu Bapak Jadi Yang kita Ajarkan Bukan Soalnya Tapi yang diajarkan Bagaimana Memecahkan Permasalahannya Dengan tahapan-tahapan tadi Oke Terima kasih Ibu Ya sama-sama Oke sebentar ya Saya Dibinkan 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 Oke Untuk hari ini Bapak Ibu Ada satu Yang harus dilakukan Ada dua ya Kalau tidak salah ada dua Yang harus dilakukan Oleh Bapak Ibu Pertama adalah Saya share screen ya Banyak sebenarnya yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu Untuk hari ini Pertama adalah Nanti saya akan Oke Ini untuk bahan pembelajaran Silahkan Bapak Ibu download Kemudian Selanjutnya adalah Untuk modul satu Nah Oke Ini adalah Melakukan diskusi Bapak Ibu harus Dimohon untuk aktif Dalam diskusi ini Karena itu juga akan direkam oleh MLMS-nya Jadi nanti kita akan tanya jawab Di dalam diskusi ini Kemudian Diskusinya untuk yang miskonsepsi Kemudian Untuk materi review HOTS Ya Tugas sama Diskusi juga Dan selanjutnya adalah Ini yang silahkan Nanti akan saya tunggu Untuk Bapak Ibu Mencoba menganalisis Materi ajar Untuk memperoleh Pemecahan Masalah dari materi yang sulit Dipahami Materi miskonsepsi Dan pembelajaran HOTS Jadi silahkan Bapak Ibu Pilih dari Empat Kegiatan belajar Di modul satu Pilih salah satunya Kemudian analisis Kehadap lingkungan belajar Peserta didik Bapak Ibu Nah ketika Bapak Ibu Menyampaikan materi tersebut Apa yang Terjadi Maksudnya Siswa mungkin Untuk materi tertentu Sulit untuk Menerima materinya Ataupun Bapak Ibu ketika Menyampaikan ke siswa Selalu ada Apa namanya Miskonsepsi Dan sebagainya Kemudian Kaitkan Bagaimana Hasil dari analisis Untungan Belajar peserta didik Terutama Kalau mungkin saat ini Ada sekolah-sekolah Yang masih menerapkan Daring Itu seperti apa tuh Ketika Bapak Ibu Menyampaikan materi tersebut Nah Kemudian Silahkan Tuangkan Hasil analisis Penerapan materi itu Dalam bentuk Presentasi Jadi power point Bapak Ibu silahkan Unggah Bahkan presentasi Pada kegiatan ini Saya rasa Untuk Presentasinya Tidak perlu banyak-banyak Maksimal Mungkin Berapa yang lembar ya Maksimal 7 7 slide Untuk Proses analisis Materi ini Terhadap Lingkungan belajar Peserta didik Bapak Ibu Jadi apa Kesulitannya Ketika Bapak Ibu Menyampaikan materi tersebut Kesulitannya Apakah memang dari materinya Selalu miskonsepsi Atau kesulitannya adalah Dari peserta didiknya Dari lingkungannya Atau seperti apa Gitu Kemudian Tadi Presentasikan Atau hasil analisisnya Silahkan Dalam bentuk bahan presentasi Atau power point Kemudian Diunggah Dalam halaman ini ya Maksimal 7 saja Kita nanti akan Tepenuh lagi Insya Allah Buku 4 Untuk membahas Dari hasil analisis Materi tersebut Terhadap lingkungan Belajar peserta didik Itu Bapak Ibu Kemudian Jangan lupa Nanti Ya setelah Boleh Setelah ini juga Jangan lupa Ada tes sumatif Jangan lupa Ada tes sumatif Silahkan Untuk melakukan Tes sumatif Modul pertama Dengan materi Yang keempat Kemudian Bapak Ibu Tidak perlu khawatir Karena pengalaman saya Di PPG Kelas yang Sebelumnya Untuk tes sumatif Modul pertama ini Banyak soal Yang Jawabannya itu Kunci jawabannya ya Bukan jawabannya Yang salah Kunci jawabannya salah Nah mungkin Nanti jangan kaget Kalau Nilainya Sedikit Tapi nanti Akan saya review Biasanya Ini mudah-mudahan Sudah diperbaiki Saya sudah pernah Memperbaiki Kunci jawabannya Tapi Kalaupun Kunci jawabannya Masih Salah Tidak perlu Khawatir Tapi nanti Informasikan saja Ke Amin Kepala Yudi Kalau misalkan Ini kayaknya Kunci jawabannya salah Sehingga nanti Akan saya review kembali Nah jadi Intinya Untuk hari ini Atau setelah ini Silahkan Bapak Ibu Membuat presentasi Untuk menganalisis materi ajar Bidang studi Dikaitkan dengan Kondisi Siswa Atau ketika Bapak Ibu Melakukan pembelajaran Dalam bentuk Powerpoint Maksimal 7 slide Kemudian Nanti kita akan Bertemu lagi Pukul 4 Untuk membahas Beberapa Hasil analisis Materi ajar Bidang studinya Saya harapkan Bapak Ibu sudah Mengupload Analisis materi Bidang ajar Yang 7 slide tadi Pukul 3.30 ya Bapak Ibu Biar saya bisa Membuka terlebih dahulu Untuk kita Untuk saya Persiapkan Apa yang akan Kita diskusikan Selanjutnya Itu saja Mungkin Bapak Ibu Untuk pagi ini Jadi kita akan Berjumpa lagi Nanti pukul 4 sore Tidak akan lama Menyak Membahas Tentang analisis Hasil Kajian Bapak Ibu Ada Hal yang Yang akan disampaikan Izin bertanya Ibu Ya silahkan Pak Adik Ya yang pertama itu Tentang tes umatif Itu apakah Delainya itu Hari ini Jam 2, 3, 5, 9 Berarti gitu Hari ini gitu Sampai dengan selesai Nanti jam 0-0 gitu Yang pertama Yang kedua Barangkali bisa di Apa namanya Dicontohkan Gambaran Tentang analisis Materi ajar gitu Ibu Kami terut-tut Masih Masih membayang-bayang Seperti apa Kira-kira yang di Yang dimaksud oleh Si modul seperti itu Oke baik Analisis materi ajar Bentar Saya cari dulu Contohnya ya Saya belum mempersiapkan Contohnya Oke pada intinya Atau saya nanti Share di WA Group ya Bapak Ibu Contohnya Karena saya harus Mencari contoh Analisis materi ajar Terhadap kondisi lingkungan Tapi pada intinya Bapak Ibu Pilih salah satu Dari modul tersebut Pilih salah satu KB-nya Mungkin Bapak ingin Menyampaikan KB Untuk Computational Thinking KB untuk Computational Thinking Itu ada Tujuan pembelajarannya Tujuan pembelajarannya Ini kemudian Singkat materinya Apa Kemudian silahkan Dari setelah itu Selanjutnya Analisis Misalkan Dari hasil Pembelajaran Bapak Ibu Misalkan Untuk SMP Tadi kata Kata Pak Ini Untuk Computational Thinking Kira-kira Siswa Kalaupun belum pernah disampaikan Atau Ya bagusnya sih Yang pernah disampaikan Oleh Bapak Ibu Dari modul tersebut Misalkan Dari Computational Thinking Soal untuk Siswa SMP Itu Yang Seperti apa Kemudian Ya ya Soal 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 untuk pemecahan Mengajarkan Computational Thinking Itu seperti apa Untuk SMP Kemudian Ada masalah apa Ketika siswa Melakukan pembelajaran Computational Thinking Dengan Soal tersebut Gitu Pak Jadi Menganalisis Permasalahan Yang ada Di Proses pembelajaran Bapak Ibu Dengan materi Yang ada disana Gitu Misalkan Sehingga nanti Indikator Atau tujuan Pembelajarannya Yang ini Tidak tercapai Gitu Barangkali Membayangkan ya Bu Ya Membayangkan ketika Materi ini Disampaikan di Kelas kita Nanti akan Seperti apa Respon Betul Pak Ada Akan ada Masalah apa Akan ada Analisisnya tuh Identifitasnya Akan ada Seperti apa Siap 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 Jadi Menghubungkan Antara kondisi Di kelas Bapak Ibu Dengan materi Kalau Bapak Mengajarkan materi ini Itu akan ada Masalah apa Kemudian akan Bapak sajikan Dengan bentuk Apa materinya Sehingga Bisa Disampaikan dengan Baik Siap Ibu Ya Berkait deadline Yang sumatif Berarti hari ini Bu tidak boleh Betul Kalau tes sumatif Hari ini Sampai malam ya Karena itu Otomatis Di grading Jadi tidak boleh Keluar dari Hari ini Siap Kenal Ibu Ya sama-sama Mungkin itu Bapak Ibu Nanti saya coba Cari dulu Contoh untuk Analisisnya Yang Bisa Bapak Ibu Jadikan referensi Tapi bukan Itu contoh yang benar ya Hanya ini saja Ada yang akan Disampaikan lagi Mungkin Sebelum kita Tutup Untuk pertemuan Pertama hari ini Ini Ya sedikit Mohon maaf Tadi Boleh saya Buat ini Bu Buat Presentasi Ini saya mau Pertanyaan langsung Ya silahkan pak Si Sudah muncul bu Masih Sudah pak Ini Ini kan Mohon maaf Tadi sinyalnya juga Agak lumayan Jadi Ini terkait dengan ini Ini kan Yang ini Identifikasi ini Apakah Yang ini itu Modul 1 KB 1-4 Atau Salah satu yang ambil Sebenarnya Saya cek Di tempat saya Apa itu Oke Untuk identifikasi Materi Pembelajaran Nah Disini Bapak Ada tiga Pertanyaan Ya Pertanyaan pertama Adalah Sebutkan daftar Petak konsep Ini sudah Sudah pernah Bapak tuangkan Ya Di lembar LK 1 Ya silahkan saja Dituliskan Untuk LK 1 Dan ini Untuk semua Modul Berarti Bapak Berarti Untuk Ini juga Untuk Bukan untuk Semua modul Untuk Semua KB Begitu Siap Berarti Sama yang ini Juga Ya Ada Ada lagi Bapak Ibu Yang akan disampaikan Sudah Sudah jelas Pak Oke Siap Terima kasih Ada lagi Bapak Ibu Yang akan disampaikan Sebelum ini Oke Kalau tidak ada Mesti Ijin bertanya Ya silahkan Tadi Di Tugas kan Ada diskusi Itu ya Ada diskusi Miskonsepsi Dan Hots Itu mekanisnya Seperti apa Bu Biar Kita tahu Apa Setiap orang Mempuluhkan Satu masalah Kemudian Ditanggapi Atau Hanya satu orang Semua menanggapi Untuk Oke Untuk Bagian dari Review materi yang sulit Dipahami dan Miskonsepsi pada Modul satu Itu adalah Kegiatan diskusi Bapak Ibu Jadi kegiatan diskusi Silahkan Jika Bapak Ibu Punya masalah Dituliskan Untuk topik baru Ya Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin menanggapi Tidak Saya tidak punya masalah Misalkan Tapi Bapak Ibu diminta aktif Untuk menanggapi Permasalahan Dari Makannya Yang sudah ada di sana Begitu Jadi Kalau diskusi ya Dimintanya untuk aktif saja Tidak harus semuanya Mengeluarkan masalah Terutama Kalau misalkan Saya punya masalah Kemudian ketika saya lihat Di daftar masalah itu Hampir mirip Permasalahannya Nah Bapak Ibu Tidak usah membuat lagi Topik baru Tinggal di sana Langkuan tanya jawab Karena Masalahnya Hampir sama Misalkan Begitu Jadi diskusinya Yang penting Di dalam Review materi tersebut Bapak Ibu Diminta untuk aktif Karena Direkam Di dalam LMS nya Keaktifan Bapak Ibu Jadi ini sudah ada nih Pak Adeng Ya Pak Adeng tentang Kekayaan Industri Misalkan Ibu Wisni Ingin menanggapi Silahkan untuk Menanggapi Diskusi tersebut Atau misalkan Ibu Wisni juga Ada lagi Bapak Ibu Oke Kalau Ada lagi yang akan disampaikan Oke Kalau tidak ada Mungkin untuk Sesi pertama pada hari ini Saya akan cukupkan Terlebih dahulu Karena nanti Silahkan Bapak Ibu Melalikkan Untuk menyusun Analisis Tadi Analisis Materi Salah satu materi Dalam modul tersebut Dianalisis dengan Kondisi pembelajaran Di Bapak Ibu Yang akan disampaikan Nanti akan seperti apa Gitu Hanya cukup Tujuh slide saja Tidak banyak Mungkin itu saja Bapak Ibu Yang bisa saya sampaikan Terima kasih Mohon maaf Apabila ada kekurangan Nanti kita akan Ketemu lagi Di Google Meet Yang nanti akan saya Tautkan di LMS Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Deng Pak Deng Siap Ini Untuk yang Identifikasi materi Modul 1 Yang bagian A14 Itu kan isinya Sama dengan yang A1 Itu Sama kan isinya Itu beda Atau hasil Di sehari ini Kalau saya Sesuai dengan Yang di Sama Iya Yang kita upload Sesuai Ya Berarti Sama Sama Ya Cuman Yang beda Yang Di KB4 Paling ditambah Yang 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 Computing Computing Tidak banyak Di batas Di situ Ditambah Berarti Yang Hot itu Waduh Yang hot ini Ada lagi Yang Yang hot Berarti Yang di A16 Ya Hot itu A15 A16 Review Itu A16 Hot itu Yang di mana A15 A16 A15 Ya Iya Lalu A16 Yang Kita Buat Nanti Yang Presentasi Yang PPT Oh Iya 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 Harus Diisi Selesaikan Padahal Sudah Di atas Dari download Tapi Bapak Duan Kalau Masih Disable Nggak Bisa Diklik Kalau saya Mulai Daripada Ini Pak Yang Identifikasi Materi Modul Satu Itu Kan Ada Mulai Biasa Konsep Kemudian Konsepsi Seperti Itu Kalau Sudah Teknis Bisa Langsung Ke Review Materi Modul Satu Kalau Sudah Lagi Nanti Akan Masuk Review Materi Hot Seperti Kalau Kita Mau Loncang Misalnya 214 Itu Kan Saya Yang 215 Belum Aktif Harus Harus Diskusi Dulu Berarti Baru Aktif Harus Disana Kayaknya Bisa Menanggapi Post Dian Satu